Salam Tesalonika yang pertama, pasal yang kelima, ayat yang kelima Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berkata bahwa ia adalah kerang dunia Yang menerangi seisi dunia bukan hanya dengan sinar matahari Tetapi Yesus menerangi hati dan fikiran setiap orang Sehingga setiap orang yang mengikut Yesus memiliki hati dan pikiran yang tenang Karena diterangi oleh firmannya Dan tidak hidup di dalam kegelapan ataupun dosa Namun ketika kita lihat perkembangan dunia masa kini Maraknya kuasa kegelapan terjadi di tengah dunia Bagaimana dengan anak-anak Tuhan pengikut Yesus Kristus Sungguh teks ini mengajak kita bersama Paulus menasehati orang-orang di Tessalonika Supaya mereka tetap berjaga-jaga seperti siang yang terang Umat tidak tertidur seperti malam hari tidak hidup di dalam dosa Sebaliknya kehidupan umat Tuhan Seperti surat yang terbuka Jelas dapat dilihat setiap orang dan setiap saat di setiap tempat Umat Tuhan Umat Tuhan, anak Tuhan memberkati orang lain Meskipun terang yang dapat kita lihat tidak dapat ditimbang Tetapi pengikut Kristus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan Di dalam kebenaran dan keadilan Sudara yang dikasihi Tuhan Betapa hidup di dalam Tuhan adalah anugerah terbesar Kita diberi kesempatan menjadi berkat bagi orang lain di tengah dunia ini Hidup di dalam terang bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi juga berdampak bagi orang lain Hidup anak-anak Tuhan mengalami perubahan Dan perubahan yang kita nikmati saat ini Bukan karena kuat ataupun gagah kita Tetapi hanya karena kasih Tuhan Yesus Yang telah menerangi hati dan pikiran kita Dan mengangkat kita dari kuasa gelap Dan mengenebus dosa kita Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Karena itu umat yang dikasihi Jadilah sebagai terang dunia Seperti Kristus yang menerangi hati kita Hiduplah di dalam kasih Tuhan Melakukan kebenaran dan hidup berkeadilan Sehingga orang-orang di sekitar kita Dunia pun menjadi terang Dengan kehadiran orang percaya Menghadirkan damai sejahtera Kristus Sehingga kita menjadi terang di tengah dunia ini Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih